Intro Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pirmat Tuhan Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami Dari malam hari hingga pada pagi hari ini Kau selalu bersama-sama dengan kami Dalam melakukan aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini Keranya Tuhan bersama-sama dengan kami Amin Permantuan yang tertulis pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023 Yaitu yang tertulis dalam pengkut Bempat ayat 9 Demikian dikatakan Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena mereka menerima upah yang baik dalam Menjadi payah mereka Dalam bahasa daerah disebut Kebahagiaan dalam kebersamaan Marilah kita melihat dari masa penciptaan yang dilakukan oleh Allah di dunia ini Bahwa kita melihat Allah mampu menciptakan segala sesuatu Di dalam kuasa permanya Semuanya dapat tercipta dengan sempurna Dan Allah juga telah membuat segala sesuatunya Indah dan sempurna pada waktunya Bahkan terhadap siapa yang akan menjaga dan merawat segala ciptanya pun Allah telah ciptakan Allah menciptakan manusia sebagai puasa yang menjaga dan merawat seluruh ciptanya Kemudian Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja Sehingga Allah menciptakan penolong yang sepadan dengan dia Kita melihat dalam kejadian 2 ayat 18 Demikian Allah menciptakan hawa sebagai teman Atau pendamping Adam Manusia adalah makhluk sosial Yang dalam artian Manusia membutuhkan orang lain Kita membutuhkan orang lain untuk saling berbagi dalam suka dan duka Dengan kehadiran orang lain dalam hidup Maka kita akan menjadi Dan memiliki teman Untuk dapat bertukar pikiran Dan tidak merasakan kesepian Dan dengan kita bersama dengan teman Atau orang lain Maka kita melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki Seperti dalam masa penciptaan Demikianlah juga pengikut berdalam nasberman Tuhan Pagi hari ini Untuk mengarahkan Supaya kita pun melihat Bahwa adalah baik Jika kita bersama Atau berdua daripada kita seorang diri Karena kita semua membutuhkan kasih Membutuhkan pertolongan Membutuhkan dukungan Dari orang di sekitar kita Maka jika hubungan kita dengan Allah Baik demikian juga dengan Sesama manusia Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Tuhan Dengan kasih terhadap sesama Disana kita akan menemukan upah Dari apa yang telah kita lakukan Upah dari apa yang telah kita kerjakan yaitu Kebahagiaan dan sukacita Maka tetaplah terjalan kebersamaan Dengan sesama Raja Tuhan Menguatkan kita Dalam Melakukan Pergiatan kita Dan menggapai cita-cita kita Untuk hari-hari yang akan datang Hiduplah di dalam kasih perseruan Karena demikian kita akan merasakan Suka cita yang dari Tuhan Amin Marilah kita berdoa Ya Allah Bapak yang di surga Kembali kami mengucap syukur Kepadamu Tuhan Di pagi hari ini Tersegala kau nyadar berkat Yang kau berikan kepada kami Dari hari-hari yang kami lalui Hingga pada pagi hari ini Kami melihat betapa besarnya Pengorbananmu terhadap kami Kau selalu menyertai dan memberkati kami Di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari ini juga kami menyerahkan segala Dan seluruh kehidupan kami Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami Dengan saudara-saudara kami Dengan saudara-saudara kami juga Dimanapun mereka berada Terakhir Tuhan memberkati Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Biarlah Tuhan bersama Untuk mengarahkan dan menuntur kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Dengarkan doa kami Amin